Hai Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat malam berkata. Terima kasih saya diundang tadi, jilis undang saya sudah dua kali ya, tapi yang pertama gagal karena jadwal saya agak penuh waktu itu, lalu sudah sampai bulan depannya ya, bulan ini. Puji Tuhan, setelah halal bihalal, setelah selesai masa libur lebaran, saya bisa kembali mendampingi, bisa kembali membawakan renungan di BDSB, BDSB, kalau BDSB semarah, BDSB. Tadi saya tuh sempat melihat ini, Tandanya itu ya, itu Tandanya apa ya, Tandanya apa ya, simbolnya? Saya tidak tahu, mungkin, wedar ya, yang tahu sejarahnya, simbolnya apa ya, BDSB? Teritunggal Maha Kudus, betul, segitiga, itu sebetulnya kan ada apa, seperti tiga berliang ya ini, Mitsubishi, lalu ini ada lingkarannya, jadi Teritunggal Maha Kudus. Lalu, saya terakhir misi, saya tidak tahu ya, lima tahun atau empat tahun lalu, pokoknya sebelum COVID-19 gitu. Nah, kemudian ini saya diminta lagi, dan saya mau, saya mengambil bacaan liturgi hari ini. Ya, diambil dari Injil Yohanes, bacaan Injil hari ini. Yohanes 46, ayat 40-51. Kalau Bapak Ibu ada yang membawa kitab suci, atau membawa alkitab elektronik, Android suci, atau HP suci, monggo, bisa dibuka di alis bab 6, ayat 40-51, sambil menunggu Bester membukakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama. Haleluya, haleluya Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jika seorang makan dari roti ini Dia akan hidup selama-lamanya Haleluya, haleluya Tuhan berserta kita Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang memutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi Dan mereka semua akan diajar oleh Allah Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak Datang kepadaku Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Allah Dialah yang telah melihat Bapak Aku berkata Oh iya Tadi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Akulah roti hidup Nenek moyangmu telah makan mana di padang burun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun dari surga Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingmu Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Demikianlah sabda Tuhan Berkujilah Kristus Baik Bapak Ibu dan Saudara Saudari Bapak Ibu dan Saudara Sampai